Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sahabat semuanya Jumpa lagi bersama Kang Acid Channel Kali ini saya akan memberikan informasi terbaru Tentang perkembangan tol bocini tahap 2 atau seksi 2 tahun 2021 Kali ini saya akan menginformasikan pernyataan dari Bapak Mulyadi Anggota Komisi 5 DVRRI Usai kunjungannya melihat progres pembangunan tol bocini tahap 2 Komisi 5 DVRRI mendorong pembangunan jalur puncak 2 Dan pembangunan tol bocini, tol bogor Ciawi Sukabumi, seksi 2 di Gombong Cibadak Segera dirampungkan agar dapat mengurai kemacetan dan penumpukan kendaraan di jalur puncak menjelang akhir pekan dan libur nasional Ditumui usai melihat progres pembangunan tol bocini Mulyadi mendukung upaya pemerintah daerah Kabupaten Bogor dan Cianjur dalam rangka mengurai kemacetan yang kerap terjadi di jalur puncak Melalui pembangunan tol bocini dan jalur puncak 2 Mulyadi juga meminta progres pembangunan jalur puncak 2 dan jalan tol bogor Ciawi Sukabumi Rampung sesuai target yang ditentukan Tol bocini diharapkan mampu memecah kemacetan di kawasan puncak Bogor, Jawa Barat Dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi penduduk setempat Bukan saja menjadi alternatif jalur lintasan tapi juga akan dibuka menjadi satu jalur destinasi wisata baru Terutama juga untuk meningkatkan sosial ekonomi masyarakat di balik gemerla puncak saya kira itu Sementara itu anggota Komisi 5 DPR RI Anang Susanto menilai Pembangunan jalur puncak 2 sangat dibutuhkan sebagai jalur alternatif memecah kemacetan Menuju daerah wisata puncak Menurutnya pembangunan jalur puncak akan memudahkan para wisatawan Untuk datang dan berlibur ke daerah Cianjur dan sekitarnya Bukan soal macet saja Memang salah satu yang paling kredit itu macetnya di puncak ya Dari hal itu bisa dikembangan Kalau bisa jalurnya sangat lancar, sangat bagus Pembangunan ekonomi juga otomatis akan mengikuti Semuanya akan berubah lah Mudah-mudahan tidak ada lagi gap yang terlalu tinggi Antara yang kaya dan yang miskin Itulah sahabat-sahabat semuanya Pernyataan dari Komisi 5 DPR RI Bapak Mulyadi Dan juga anggota Komisi 5 DPR RI Bapak Anang Susanto Yang mendukung dan juga mendorong Pembangunan jalur puncak 2 dan pembangunan tol bocimi tahap 2 Bapak Cigombong Cibadak segera dirampungkan Itulah sahabat-sahabat semuanya informasi intinya Dan sebenarnya saya Kang Haci Channel mewakili warga masyarakat Sukabumi Yang sangat membutuhkan progres pembangunan tol bocimi ini Agar cepat selesai Supaya yang terhormat Bapak Presiden Jokowi Dodonya Untuk meninjau secara langsung dan juga menekan Agar progres tol bocimi ini segera dilanjutkan Dan segera dirampungkan Mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya setuju dengan pernyataan saya Dan mudah-mudahan ada pihak terkait yang mendengar harapan saya ini Karena harapan ini adalah harapan warga masyarakat Sukabumi Mungkin sampai disini dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!